Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mita, saya merupakan salah satu guru swasta di Jakarta. Saya mengajar untuk bidang studi matematika. Salam sehat dan salam semangat untuk Bapak Ibu Guru yang menyaksikan video ini. Pada video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan cerita tentang kesulitan-kesulitan apa saja yang kami alami selaku seorang guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh kondisi pandemi seperti ini. Pastinya banyak kendala dan kesulitan yang kami hadapi. Dan guru-guru di luar sana juga pastinya mengalami hal yang sama. Yang biasanya rutinitas kami setiap paginya kami datang ke sekolah, kami bertemu langsung dengan anak didik kami dan pembelajaran dilakukan melalui tatap muka. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan. Kami hanya bisa bertemu dengan anak didik kami melalui layar monitor laptop saja. Dan pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan media online. Hal itulah yang memang awalnya banyak kendala, banyak adaptasi yang harus kami lakukan dan para siswa lakukan. Kemudian kekhawatiran kami juga tinggi. Kami khawatir apakah anak didik kami cukup menerima, cukup mengerti apa materi-materi yang telah kami sampaikan, apakah cukup dipahami. Kami selaku pendidik juga merasa khawatir itu semua tidak maksimal diterima oleh para siswa. Akan tetapi semua kekhawatiran kami hilangkan dan kami percayakan ke anak didik kami, mereka mampu untuk mengikuti dan menjalani ini semua. Selain itu adanya kelelahan mata, kelelahan fisik, dan kelelahan fikiran yang kami alami menjadi seorang guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang biasanya kami melakukan kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas, akan tetapi ini hanya duduk saja di depan layar laptop seharian, itu membuat semuanya menjadi berubah dari rutinitas yang ada. Kesulitan lainnya, pembelajaran jarak jauh ini harus ditunjang dengan sinyal internet yang cukup stabil. Apabila terjadi ketidakstabilan di sinyal internet, baik itu di kami, baik itu di siswa, itu juga merupakan salah satu kendala atau kesulitan yang menjadi proses pembelajaran jarak jauh ini tidak berjalan maksimal. Berikut tips yang bisa saya bagi saat melakukan pembelajaran jarak jauh dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang pertama, saya biasanya membuatkan satu siswa saya yakni satu link. Jadi semua tugas-tugas yang saya berikan, nanti siswa akan memasukkan ke dalam link tersebut. Jadi siswa tidak lagi mengirimkan tugas-tugas ke email saya ataupun ke handphone saya. Hal tersebut akan terus dilakukan, pastinya memori handphone akan menjadi full seperti itu. Yang kedua, yakni saya biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, di mana aplikasi-aplikasi tersebut dapat menunjang proses belajar-mengajar. Hal yang ketiga, yakni saya biasanya meminta para siswa untuk menyelesaikan tugasnya menggunakan format video. Jadi mereka layaknya seperti youtuber atau vlogger, jadi tugas dikirimkan ke saya menggunakan format video itu akan lebih menarik. Dan tips terakhir yang bisa saya berikan, yakni biasanya saya membagi para siswa saya menjadi beberapa kelompok. Jadi tugas-tugas yang saya berikan, itu mereka bisa mengerjakan secara berkelompok. Hal tersebut pastinya bisa menambah kreativitas dan menghilangkan kejenuhan satu dengan yang lainnya. Video ini saya buat untuk mengikuti kompetisi apresiasi guru inspiratif Indonesia yang diselenggarakan oleh Frutti Sosro dan Kuiper. Kompetisi video ini dibuat dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan dapat diikuti oleh semua guru SMA, SMK sederajat di seluruh Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan banyak informasi dan inspirasi untuk Bapak Ibu Guru yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.